Bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara menggelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara yang akan berkontestasi pada Pilkada 2024. Hal ini diselenggarakan pada hari Senin 23 September 2024. Pengundian nomor urut dipimpin langsung oleh Ketua KPU Manado, Ferli Kaparang, yang didampingi oleh sejumlah anggota KPU lainnya. Terdapat tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara dinyatakan sah mengikuti kontestasi Pilkada Sulut. Setelah melalui proses pengundian, tiga paslon tersebut berdasarkan urutan nomor satu, yakni pasangan Julius Salvanus Victor Mailangkai, nomor urut kedua dengan pasangan Eli Lasut Hani J. Pajo, dan nomor urut tiga pasangan Stephen Kando Alfred Ujeh. Mengambil nomor urut pasangan calon. Dengan demikian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut. Nomor urut satu untuk pasangan calon Bapak Mayjen Purnawirawan Julius Salvanus SE dan Bapak Dr. Yohannis Victor Mailangkai SHMH. Nomor urut dua untuk pasangan calon Bapak Dr. Eli Engelbert Lasut MA dan Bapak Hani Joss Pajo S-A-A-K-M-E. Nomor urut tiga untuk pasangan calon Bapak Dr. Ander Stephen Oktavianus Estefanus Kando, dan Bapak Ledjen Purnawirawan Alfred Denny Joike Twejeh. Tahapan pengundian dan penetapan paslon gubernur dan wakil sulut ini dihadiri parpol serta ratusan pendukung dari tiga paslon. Usai menerima nomor urut masing-masing, para pasangan calon diharapkan segera mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk keperluan kampanye, terutama terkait dengan strategi komunikasi politik yang akan mereka bangun berdasarkan nomor urut yang telah ditetapkan. Kampanye damai juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan kampanye yang akan dimulai pada tanggal 25 September 2024, sehingga seluruh rangkaian pemilihan umum dapat berjalan dengan aman, tertib, dan jauh dari konflik. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan.